Sementara itu Sandiaga Uno melanjutkan safari politiknya ke Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam sambutannya Cawapres nomor urut 02 menyatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Wonoguri menjadi pekerjaan yang akan diprioritaskan jika terpilih nanti. Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno, Desa Nunggulan, Wonogiri, Jawa Tengah disambut dengan iringan kesenian Reokunorogo dan ratusan warga yang sebagian besar emak-emak. Menyinggung soal emak-emak, Sandiaga ternyata punya keprihatinan tersendiri terhadap angka kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagai calon generasi emak-emak di Wonogiri. Sandi mengatakan pelindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi budaya dan tanggung jawab bersama. Terima kasih telah menonton!